Kali ini tersebut menjadik suami di tengah persidangan, apalagi bentar lagi masuk keputusan seperti apa? Hasil digamping terus, ya hasil keputusan pasti tidak terpikirkan sebenarnya yang penting. Yang pasti aku tuh tahu, mudah-mudahan nanti memberikan keputusannya dengan baik. Sekali dan sangat benar-benar bisa menguntuh hati majuris khususnya. Dan mereka juga bercerahan untuk khususnya siapapun nanti yang bermasalah dengan hukum. Dan apa yang udah dihajikan sama kuasa hukum, bernota peledoi atau pembelaan. Nanti pembelaan kali ini buat lu cukup puas atau seperti apa? Ya, kalau terkait pembelaan, mas, pembelaan ini kan kita sajikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terutap selama ini. Dari mulai keperangan fraksi, lakuan, kemungkinan umum, sampai tuntutan. Kita sajikan dalam pembelaan yang ini. Kalau tadi secara kait, hukum puas atau tidak, ya pada ininya kita selalu optimis. Dari awal pun kita bersidang, memang kita selalu optimis. Kita tuh gak pernah hilang. Bagaimana kita dari awal persidangan sampai dengan hari ini. Ini kan sidang sudah mau berakhir ya. Aku gak pernah hilang, artinya proses persidangan di tingkat pertama ini sebenarnya sudah memasuki tahapan pembacaan nota pembelaan. Dan sidang berikutnya adalah kita menengarkan keputusan dari kemungkinan sakit seperti itu. Sikir, tapi JPW sendiri masih tetap-tetap dengan tuntutan mereka. Jadi bagaimana? Kalau pada prinsipnya kan, Jaksa Penuntut Umum tadi sudah kita dengarkan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan sebelumnya. Memang itu kan bukan sebuah hal yang bisa kami intervensi. Tapi dalam nota pembelaan tadi, pada saat saya bacakan analisa yuridis itu sudah sangat jelas bahwa ada hal-hal yang memang dilakukan keliru oleh penuntut umum. Mulai dari menentukan orang yang dimaksud dalam tuntutan itu, bahkan penerapan pasal yang digunakan dalam penuntutan itu. Karena perasa yang digunakan adalah perasa yang sudah dicabut. Maka boleh kami katakan itu adalah batal demi hukum. Nah, untuk kesimpulan tadi juga kita sudah dengarkan bahwa memang faktanya dan tidak terbantahkan lagi. Pada saat itu, saudari Angel Elga yang masih berstatus istrisah dari klien kami, yaitu Fiki Prasopil berada di dalam kamar. Dan itu sudah diakuinya sendiri, berada di dalam kamar bersama Fiki Alman dengan posisi pintu terkunci. Fiki, tadi kan sudah membacakan play-doy. Artinya sudah mengeluarkan undek-undek nggak sih? Iya sih. Maksudnya dirangkai kan dari mulai persidangan awal sampai sekarang gitu loh bahwa ya tadi kan seperti disampaikan bahwa saksi-saksi dari fakta persidangan, banyak juga yang mengakui bahwa mereka berdua memang di dalam kamar yang terkunci, di jaman yang tidak wajar. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan bahwa semata-mata apa yang kulakukan adalah menjaga kehormatan keluarga jadi bagi seorang suami. Sekarang jangan sampai nanti jadi ajang percontohan perkara ini untuk semua masyarakat Indonesia. Ya khususnya misalkan bagi wanita yang melakukan sebuah kesalahan atau berada di dalam kamar bersama pria lain saat suaminya membela hak penghormatan keluarganya, malah jadi dia yang bermasalah gitu. Ini kan nanti akan menjadi contoh satu hal yang tidak baik buat ke depannya secara moral ataupun secara susila lah buat masyarakat Indonesia. Tentunya mendekati pembacaan putusan Majelis Sakit sendiri, apa sih Tidik, lo siap menerima apapun itu putusannya? Jujur ya, satu, saya sudah berdiri di atas pendirian menurut saya ya, sudah sangat berdiri di atas pendirian bahwa ya kita ini hidupkan ada hukum di negeri kita, ada hukum juga secara-sara Islam, secara dengan perkiakinan saya yang muslim, nah memang tidak pernah dibenarkan sebagai perkiakinan muslim bahwa seorang wanita yang berada di dalam kamar bersama laki-laki lain itu adalah sebuah kebenaran, itu gak ada gitu loh. Bahkan ada surat Anisha, juga sudah mengatur bahwa ya wanita yang soleh harus yang menjaga di saat suaminya tidak berada di rumah, itu ada tertulis itu firman Allah yang bukan undang-undang gitu loh, yang bisa direvisi kapan aja, nah menurut aku itu adalah sebuah hal yang melegakan aku berdiri di atas kebenaran aku, mudah-mudahan ini menjadi investasi ya ibadah aku buat di akhirat nanti, dan kedua jujur aku memiliki kuasa hukum yang cukup piawai, yang memang dalam membuat nota pembelaannya sangat benar-benar menjadi edukasi juga buat aku yang awam hukum gitu loh, seperti tadi, tadi banyaklah pembantahan dari dakwaan dan kututan yang memang sangat piawai untuk membuatnya benar-benar jadi wawasan juga untuk saya dan kita semuanya loh. Cukup melelahkan gak sih mengikuti prosedur persidangan ini dari awal sampai detik ini bisa dibilang hampir ya setahun lebih lah ya? Setahun atau setahun. Tadi gue lanjut, Juli ketemu Juli. Gimana? Ya, ada perseringan. Apa ya, kalau menurut aku sih, ya kita kan, apa ya, kita udah tidak bisa menegosasi atas takdir apa yang udah Tuhan tuliskan untuk kita gitu loh. Anggap aja ini adalah sebuah rangkaian, kan yang lebih terpenting juga saya berdiri di tengah-tengah kuasa hukum dan berada di wawancari apa kalian. Ini karena kebijaksanaan Majelis Hakim juga memberikan saya penangguhan ya, Pak Sariq, ya Pak Sariq, ya Pak Sariq, untuk saya bisa berada dalam seperti sekarang ini. Alangkah saya sangat kecil untuk bisa membagi waktu saya, mungkin setiap hari Kamis untuk saya izin syuting dan lain-lain menghormati apa yang sudah beliau memberikan kebijaksanaan dan keberuasaan, Pak Sariq. Tapi lu berharap bebas kan, itu kalau ditungg-itung dari lu awal masuk, lu berapa sih sampai sekarang kan, artinya lu masih ada tahanan luar kan, ini kan dimasukkan dengan tahanan luar bukan di dalam kan. Waktu di dalam itu lu berapa bulan waktu di dalam itu? Ya itu sih 2 bulan 10 hari, tapi nanti masalah-hal seperti itu ya Pak Sariq lah. Ya, jadi begini, tadi kan tuntutan kan 8 bulan. Kalau berandai-andai tadi, suai pertanyaan dari Mas kan, 2 per 3-nya berarti 6 bulan. Kan, kita masih, kita sudah menjalani kan 2 bulan 10 hari. Sekalipun itu yang terjadi, walaupun kita tidak ada arah kesanam, sekalipun itu yang terjadi, kita hanya menjalani sisanya. Tentu kita sebelumnya sudah pernah menjalani kan, kan ada potongan masa tahanan. Sepertinya lu berharap bebas ya, Pak? Sebenarnya begini, Mas. Kalau bebas itu bukan harapan. Dari awal kita sudah optimis. Bahwa dari awal melihat dokumen yang ada, apalagi setelah kita menjalani persidangan, kita sudah melihat pakta-pakta persidangan yang ada. Dan gitu pasal persidangan yang ada bahwa adanya saksi yang dari mulai awal, sampai saksi yang sampai ahli yang kita hadirkan, kan gitu. Jadi istilahnya bukan lagi berharap, itu optimis. Dari awal ini memang dugaan kita, kalau kita mundur lagi ke belakang, ditetapkannya klien kami sebagai tersangkapun, kita juga merasa. Dipaksakan. Nah, kalau tadi istilah tersangkapnya dipaksakan. Makanya dari awal kita tetap fokus makinan dalam persidangan. Jadi bukan karena ini ada klien kami ini, apa namanya, publik figur dan sebagainya, bahwa ini memang betul proses hukum yang kita lalui. Dan memang fakta-fakta hukum itu memang kita jadikan dasar betul dalam membuat pembelaan. Tapi kan ada nazar gak sih, kalau besok putusan majlis hakim ini menyatakan lo bebas, lo ada nazar atau mau bikin apa surpukannya atau apa lagi di tengah ini lo terus mendantik istri lo yang tengah hamil muda juga. Ya pengen sih, umroh istri aku sama kuasa hukum aku lah, mudah-mudahan sama-sama, pengen lah. Sampai jaga juga bentuk dedikasi karya aku juga balik. Saya terima kasih juga sama kuasa hukum aku sama istri aku semua lah. Kita pengen ibadah sambil liburan sama-sama lah. Itu nazaran? Kalau udah selesai, iya kalau udah selesai udah apa, semuanya pandemik juga udah mulai berakhir. Ya pengen lah, ya kita bener-bener berjuang gitu. Adalah pastilah dedikasi saya saat Mbak Manda juga lari-larian tadi, lagi hamil gitu. Tapi kita sidangnya memang mau mulai. Terus banyak juga Mas Noto menghabiskan banyak waktu malamnya terbuang. Yang meninggalkan istrinya sejenak untuk membuat pledoi Mas Arief, membuat juga yuridis-yuridisnya seperti apa. Dan Mas Ramdan juga nggak luput lah. Jadi beliau semuanya yang memang sangat ada dedikasi baik lah. Terlebih nanti keputusannya apa, bagi saya mereka adalah keluarga. Kita nggak stress, ya nggak terlalu kepikiran, atau apa lagi mengawal sidang lo terus gitu? Caranya gimana? Aku selalu memberikan masukan bahwa ya kita kalau udah berada di atas kebenaran, harus terima dengan segala resikonya sayang. Dan aku bersama kuasa hukum aku ini sangat memperjuangkan kok. Bukan secara figur objek juga mungkin. Ya Mas Arief, Mbak Manda, dan juga teman-teman lain, Mas Noto juga. Memang sangat bergerak hatinya untuk bahwa ini menegakkan syariat Islam juga gitu loh. Bahwa memang seorang suami, ya sekali lagi melihat istrinya dalam kamar itu bukan sebuah kebenaran gitu. Jadi istri aku juga harus mendekat edukasi. Suatu saat dia harus melihat bahwa contoh perilaku itu adalah hal yang tidak baik. Jadi aku kuat-kuatin aja untuk, yaudahlah sayang, tenang aja. Namanya dia lagi bumi lah, kadang-kadang lebih cengeng gitu aja. Lu sempet sampai update juga ke anak lu sendiri sih, Cinta, yang sampai jangan ditiru untuk ini segala macam ini. Ya doain, kakak Cinta kok, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini dia nge-WA sukses ya, dad, sidangnya gitu-gitu. Dia di tengah-tengah dia lagi belajar online, dia masih sempet untuk chat aku. Karena kan dia anak yang udah remaja lah ya. Jadi dia mengingatkan dan aku memberikan juga sedikit bahwa ketenangan lah. Tenang aja, kakak ini resiko kita. Kalau apapun juga berdasarkan kebenaran, kamu juga jangan ini. Nanti setelah kamu punya suami, kamu nggak boleh ya bawa laki-laki lain masuk sembarangan tanpa izin suami kamu gitu. Kalau menurut aku, sanksi moral dan sanksi sekolog itu jauh lebih penting daripada sanksi dunia seperti ini gitu loh. Jangan sampai apalagi, ya maaf ya kita memiliki anak perempuan. Jangan sampai meniru, menirukan ataupun memberikan contoh kepada anak perbuatan kita. Hal yang tidak baik apalagi berada di rumah saat anak kita melihat, maaf ya, dia tahu dadinya saya. Tiba-tiba dia lihat ada dadi orang lain lagi masuk kamar. Itu sebenarnya yang merusak moral anaknya itu bukan kejadian ini. Tapi diri kita sendiri gitu. Karena mencontohkan hal seperti itu kepada anak sekali lagi itu tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Bang, ini berandai-andai ketika tuntutan 8 bulan, kan pasti 2 per 3 dari 8 bulan. Kalau ini pun hakim memutuskan. Tapi lo berharap bebaskan. Itu kalau ditunggu-tunggu dari lo awal masuk, lo berapa sih sampai sekarang kan artinya lo masih ada tahanan luar kan. Ini kan dimasukkan dengan tahanan luar, bukan di dalam kan. Waktu di dalam itu lo berapa bulan? Ya itu sih 2 bulan 10 hari, tapi nanti masalah-hal seperti itu ya mas Arif lah. Ya jadi begini, tadi kan tuntutan kan 8 bulan. Kalau berandai-andai tadi sesuai pertanyaan dari Mas kan 2 per 3-nya berarti 6 bulan. Kan kita masih, kita sudah menjalani kan 2 bulan 10 hari. Sekalipun itu yang terjadi, walaupun kita tidak ada arah kesanam. Sekalipun itu yang terjadi, kita hanya menjalani sisanya. Tentu kita, tapi kita sebelumnya sudah pernah menjalani kan itu. Kan ada masa, ada potongan. Dia lagi COVID-19 doain aja ya, memakul lagi COVID-19. Kadarnya gimana? Kemarin sih sempat buruk satu renasinya tetap sempat 61. Sekarang lagi mulai membaik lagi. Masih di ASU? Masih, masih di ASU. Di mana, dirawat di mana? Oke, ini. Tentu kabar. Sabtu minggu baru, ya Sabtu. Sabtu minggu baru, ya Pak. 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 Bos, dirawat di mana, Bos? Dirawat di ASU, di Medika. Ini di Cikarang, bakal ini aja. Dia rumah sakit CK kemarin. Sabtu minggu baru, ya Pak. Banyak ngidam-ngidamnya, atau segala macem. Yang ngidam siapa? Tidak mau, ya Pak. Tidak mau, ya Pak. Tidak tahu, jadi aneh sama jadi dia ingin rambutan, makan satu, udah jauh-jauh. Ngaput, gitu sih. Kayak ngidam, pengen makan pempe, apa-apa. Jadi bukan Mbak Kalina yang ngidam? Jadi lebih gimana itu Mbak Kalina? Mbak, apa-apa, cukup kerepotan dengan Cikarang yang lebih? Enggak juga sih, biasa aja sih. Karena akhirnya dia kerepotan nyari sendiri. Gue kalinya tuh, waktu itu nyari pempe yang dia mau, dia di dalam. Tapi kondisi kandilan sendiri gimana, Pak? Kondisi kandilan sendiri, cuma sekarang ini di dalam. Ini paling merah-merah gini, kalau kakak ibu-bu yang udah hamil, bilang kali ini bawaan lain. Cuma nggak tahu, jadi kandilan, jadi dikasih obat aja. Tapi gimana? Sudah berapa hari ini mungkin? Ya. Tradisinya berjenis kelamin bayinya apa ini? Pengennya mungkin? Ya apa aja, kan dikasih obat. Oh, kalau nggak ada yang berbuner, ke cowok yang berbuner, ke cowok yang berbuner. Oke, tapi perkembangan terus kebaik ya untuk kondisi kesehatan siapa di sini? Bukan kita berisauan di sini, kondisi dengan adekan. Kata-kata yang berbuner, kebuner, 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 kebuner. Terus ya hasil keputusan pasti tidak keputusan sebenarnya yang berbuner. Yang pasti aku tuh tahu, mudah-mudahan Aki memberikan keputusan yang berbuner. Artinya yakin bahwa suami akan bebas gitu optimis? Kalau dari saya pribadi, saya yakin keputusan Aki. Tukup keganggu nggak dengan pikiran dari bakal ini atas kasus? Keganggu pasti, tapi nggak ngomong kalau terlalu keputusan, karena dia datang dengan itu. Ya pasti, saya percaya bahwa saya nggak bisa berbuner. Terus mendoakan suami ya? Mungkin udah ada bayangan kalau punya anak, cowok, siapa namanya, cewek, siapa namanya. Pengennya mungkin? Ya apa aja lah dikasih di sana. Mungkin ada juga yang berbuner, kecowok yang berbuner, kecowok yang berbuner. Oke, tapi perkembangan terus kebaik ya untuk kondisi kesehatan si doa di sini. Bakal ini tetap menjaringi suami di tengah persidangan, apalagi bentar lagi masuk, misalnya seperti apa? Masih di gambing terus, ya hasil keputusan pasti sudah kepikiran sebenarnya yang penting. Yang pasti aku itu tahu, mudah-mudahan nanti mau memberikan kepikiran yang terbaik. Artinya yakin bahwa suami akan bebas gitu, optimis? Kalau dari saya pribadi, saya yakin suami saya nanti. Tukup keganggu nggak dengan pikiran dari bakal ini atas kasus? Tidak mengganggu pasti, tapi nggak ngomong kalau terlalu kepikiran karena enak-enaknya. Tidak mengganggu, pasti tadi sudah sampai. Terus mendoakan suami ya? Tapi mungkin sudah ada bayangan kalau punya anak, cowok, siapa namanya, cewek siapa namanya? Gue bisa ntar aja itu kalau udah ketahuan, kalau mau cewek. Iya, makasih. Dan demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SGA Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!